Sepertkan merata pada semua Bisa dilihat ini hasil dari handpol ini yang kita kemarin Berumur berarti hari ini 10 hari Setelah kita melakukan penyerbukan kemarin Kita lihat dia sudah mengeluarkan buah yang kecil Memang kondisi pohon sedikit kuning karena memang kondisi terlalu panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan Salam Fadil Fahm untuk seluruh Matul Bumi ketemu lagi dengan saya disini Apa kabar kawan semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu Sesuai dengan janji saya kemarin Setelah kita menghandpolinasi bunga adenium dan berhasil menghasilkan seedpot adenium Maka kita perlu menjaga seedpot itu bisa berhasil sampai panen Ada pun hama-hama yang menyerang adenium itu ada bermacam jenis hama Ada yang menyerang bagian daun, ada juga menyerang bagian buah Namun disini kita hanya membahas lebih dominan lebih utama kepada hama yang menyerang tanaman buah adenium Namun sekarang kita belum bisa ke lokasi karena lokasi sangat terlalu panas Insya Allah setelah cuaca agak redup kita akan bahas tuntas di lokasi pohon Kita juga akan praktekkan bagaimana menjaga seedpot ini bisa panen Jangan kemana-kemana dulu kawan Simak video ini hingga tuntas agar sharing yang saya sampaikan ini berhasil anda serap Berhasil anda sedot sampai tuntas kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah satu gejala yang disebabkan oleh hama walang sangit Bisa dilihat ini hitam di bagian tengah Dia menyebabkan buah adenium kita menjadi kerdil Kebetulan seedpot ini hanya diganggu sebelahnya saja Sementara bagian yang tidak diganggu bisa kita lihat dia tumbuh normal Sementara yang diganggu sama walang sangit ini bisa dilihat ini adanya gangguan hitam di bagian serangan Lama-kelamaan buah akan jatuh dan disini buah tidak bisa berkembang menjadi besar Terima kasih telah menonton Oke langsung saja kita ke lokasi kawan Ini adalah pohon kemarin yang kita lakukan hand pollination Bisa dilihat ini berhasil menjadi buah Ini sudah duluan terjadi buah dengan tersendirinya Saya tidak ingin hand pollination buah ini Tapi yang saya praktekkan kemarin adalah buah ini Ini yang jadi kemarin Jadi saya tidak melakukan hand pollination pada semua bunga Saya melakukan secara random Secara acak beberapa bunga yang saya lakukan hand pollination Kita lihat dia masih terlihat sehat Belum adanya gangguan hama ataupun penyakit pada buah ini Ini berumur lebih kurang sekarang sudah Dua minggu lebih setelah kita melakukan hand pollination Saya coba mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian Insek disida untuk hama walang sangit ini Disini saya hanya menggunakan obat murah Saya hanya menggunakan lanet saja Paling pasaran harga di toko pertanian sekitar 10 ribu Atau anda bisa juga menggunakan obat lain yang seperti kurakron Ataupun obat jenis apa lain yang bisa membunuh Ataupun mencegah hama walang sangit ini Dan yang kedua Apabila musim hujan yang lebat Kita juga bisa menambahkan pungisida Untuk mencegah terjadinya jamur pada buah adenium kita Disini saya menggunakan antrakol Bisa anda gunakan antrakol Bisa juga anda gunakan diten Dia mempunyai sifat yang sama Yaitu fungsinya untuk mencegah terjadinya jamur pada tanaman Oke langsung saya praktekkan Disini saya tidak menggunakan sprayer yang besar Saya hanya untuk praktek saya menggunakan hand sprayer yang ukuran dualiter Lebih baik gunakan masker untuk melakukan penyemprotan ini Kalau anda memang di keluarga Ataupun posisi pohon adenium anda di dalam Ataupun di depan rumah Sebaiknya hindari dari jangkauan anak-anak Sebaiknya gunakan masker untuk melakukan penyemprotan Nisek disida Lalu semana dosisnya kurang lebih Kalau saya saya tidak Tidak baku pada aturan tertentu Yang biasa saya aplikasikan Ukuran dualiter ini saya hanya memberikan Saya hanya memberikan kurang lebih Setengah sendok teh Sementara untuk pengapisi Sementara untuk jelasnya nanti anda bisa Lihat di petunjuk pemakaian di insektisida Tertera pada kemasan produk tersebut Untuk penggunaan Fungisida Kurang lebih bisa kita gunakan Satu sendok makan saja Untuk pemakaian insektisida Saya sarankan tidak lebih dari dosis anjuran Tapi kalau untuk pemakaian fungisida Apabila kita menggunakan lebih Sedikit ataupun tidak terlalu banyak Itu tidak menyebabkan efek kematian Pada tanaman kita Terima kasih telah menonton! Lalu Untuk arah penyemprotan kita harus Bisa melihat kondisi angin Untuk pemakaian insektisida ini Agar kita tidak terhirup Atau terkena badan terlalu banyak insektisida Dengan cara kita harus Melihat kemana arah angin Pada saat kita penyemprotan insektisida ini Kalau kita lihat angin Berhembus ke kiri Maka usahakan Polisi kita berada di posisi kanan Pada saat penyemprotan Jadi angin dari insektisida ini Tidak terhirup oleh kita langsung Oke langsung saja kita praktekkan Ke lokasi Seat pot ataupun ke buah adenium Yang kita praktekkan Oke lanjut kawan Oke kita sudah siap dengan insektisida Dan fungisida Tadinya yang siap kita aplikasikan Pada tanaman anginium Untuk mencegah Hama dan jamur Pada buah adenium kita Ini juga berfungsi buat Tanaman adenium secara keseluruhan Bagaimana cara kita mengaplikasikan Insektisida ataupun fungisida ini Yaitu dengan cara langsung saja Kita semprotkan pada bagian Buah si pot adenium kita Semprotkan merata pada semua Buah Dan semprotkan juga Pada seluruh bagian adenium Setelah dilakukan penyemprotan Fungisida dan insektisida Biasanya Seat pot akan berwarna Seperti adanya Tepung di bagian Seat pot kita Kawan tidak usah khawatir Karena ini aman Dia tidak menyebabkan Efek Yang tidak baik pada Seat pot kita Pada saat Seat pot sudah Adanya kandungan Fungisida begini Ataupun insektisida pada Seat pot Lebih baik Jangan disiram Pada bagian Seat pot kita Karena itu dapat Melunturkan Fungisida Ataupun insektisida Pada bagian Seat pot kita Apabila dilakukan penyeraman Lebih baik dilakukan Pada dasar pot saja Jadi jangan lakukan penyeraman Di atas Pada daun Ataupun pada Seat pot kita Yang telah Kita semprot ini Oke cukup sekian Pembahasan Tentang pengendalian Hama walang sangit Pada buah adenium Semoga video ini Bisa memberi Mampuat kepada Anda semuanya Semoga Anda bisa Menghasilkan Buah adenium Yang normal Lalu bagaimana Dengan pemberian Nutrisi Pada buah adenium Apakah Pohon yang Sedang berbuah Membutuhkan Nutrisi lebih Nanti kita bahas Di video selanjutnya Kawan Saya akhiri kawan Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Fajrifam Selamat menikmati